Tenggat waktu proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dipersoalkan oleh forum kajian hukum dan konstitusi. Kepada majelis hakim konstitusi yang dipimpin oleh IDW Gede Palguna, para pemohon meminta agar MK memberikan penafsiran, berkas perkara harus segera dilimpahkan pada penuntut dalam jangka waktu 60 hari bagi tersangka yang ditahan dan 90 hari bagi tersangka yang tidak ditahan sejak penyidikan dimulai. Terhadap permohonan itu, hakim konstitusi Aswanto memberikan nasihat agar penjabaran kedudukan hukum dan kerugian konstitusional tidak dipisah karena kedua hal itu akan menunjukkan hubungan sebab akibat. Halaman 12 dan 13, saudara memisahkan dua hal itu. Padahal sebenarnya mesti dielaborasi, justru disitulah kelihatannya nanti. Wah ini karena saudara memajukan permohonan atas nama perkumpulan, nanti kita akan lihat apakah betul perkumpulan ini punya legal standing. Ada tidak kerugian konstitusionalnya. Lebih dari itu saudara juga harus menguraikan bahwa kerugian konstitusional yang sifatnya spesifik itu ada hubungan kausa. Permohonan itu sendiri menurut pemohon, dilatar belakangi oleh banyaknya warga negara yang tersangkut kasus pidana. Namun tidak segera mendapat kepastian untuk dibawa ke pengadilan. Dalam hal ini kita mengupayakan agar hak-hak masyarakat yang terjerat kasus pidana, seperti tadi yang sudah dicontohkan, banyak yang lebih dari setahun, sembilan bulan, bahkan buruh Purwakarta itu ada yang ditetapkan jadi tersangka itu selama satu tahun. Dan kasusnya mandek, tersangka itu tidak dicabut statusnya, dan tidak dilimpahkan ke pengadilan. Ilhamiradi, Agus Barna, FKTV News, Melaporkan.